Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama saya Mulya Motor Sahabat subscribe dimanapun anda berada Sahabat semuanya Untuk di kesempatan kali ini Ada berzah sangat kasar sekali Suara tensionernya disini Atau suara rantai ketengnya Atau rantai kamprat Atau rantai temeng Sangat kasar sekali dan disini saya akan Berlihatkan dengan sahabat semua bagaimana cara kita Memeriksa dan memastikan Apakah rantai ketengnya yang bermasalah Atau tensionernya Sering sekali tensioner yang bermasalah Oke sahabat semua sebelum saya melanjutkan video ini Saya doakan dulu sahabat semua Semoga sahabat semua berada dalam diri dengan Allah SWT Semoga sahabat semua disiharkan Dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Ini bermapa bagi orang lain dan menjadi berkah Baik sahabat semua sebelum kita Melakukan pembukaan atau pengecekan Sebaiknya kita nyalakan dulu motornya Dan kita dengar sama-sama Baik deh coba nyalakan deh Nah itu ya sahabat semua Kasar sekali suaranya Ya kasar sekali suaranya Apakah masih bisa kita setel dari sini Kita coba dulu Oke kalau ini saya sudah longgarkan Kita coba tes Kunci dulu ya Pakai obeng yang pendek Boleh ya pakai obeng yang pendek Atau bisa kita memutarnya Saya gunakan obeng kecil ini saja Ya semakin kasar Kita putar dulu Tar terus Nah mutarnya ke sini ya Ke sini mutarnya Nah itu hilang Ya Hilang Sebetulnya hilang Ada dua kemungkinan Bisa saja rantai kettingnya Bisa saja tersionalnya Ya bisa saja tersionalnya Yang sudah tidak Berfungsi lagi Atau pernya putus Baik sama-sama Kita matikan dulu motornya Ya Nah tuh kasar lagi ya Ketika kita lepas Kasar lagi Kita matikan motornya Lalu kita buka tersionalnya dulu Oke kita buka dulu ya Seluruh semua Ini bautnya sepertinya sudah diganti Ya ini sudah baut 10 Ya kepalanya 10 Ulirnya tetap Ulir 10 ya di sini Ini kita buka dulu Dan kita lihat Mestinya di sini Bautnya baut 8 ya Kepala 8 ya Maksudnya Kuncinya pakai kunci 8 Oke Sampai semua Nah ini Nah iya Ini sebenarnya sudah diganjal Kita coba dulu Dari ganjal berarti Memang rantai kettingnya Memang sudah Molor ini ya Oh ya Ini ganjalnya Terlepas ya Ini Ada ganjalnya Berarti memang sudah terlepas Nah ini sudah tidak kembali Berarti Pairnya sudah putus di sini Ya Pairnya sudah putus di sini Oke Jika Pair sudah putus Seperti ini Memang bisa kita akali Kita buka Di bagian mana yang putus Nanti sebenarnya Bisa kita sambung kembali Ya Bisa kita sambung kembali Bisa kita akali Untuk di bagian pernya Ya Bisa di akali Tapi di sini Sudah kebuka Bagian topi di sini Sudah tidak ada lagi Dan sudah dibuka Dan ditambah Seperti ini Tapi ini sering kita lakukan ya Untuk menghilangkan suara sementara Ya Oke Sampai semua Kalau ini nanti masih layak dipakai Saya konfirmasi dengan pemilik motor Kalau dia nanti Menyerangkan ganti Kita ganti aja Ya Oke Sampai semua Langsung saja kita menguji Apakah di sini memang Rantai ketengnya yang bermasalah Atau Tensionernya yang bermasalah Bagaimana cara mengujinya Kita guna Kita pakai Karena Tensionernya di sini sudah rusak Seperti ini Kita tidak bisa Mengujinya Saya gunakan Tensioner yang baru Ya Ini tensioner yang baru Oke Kita coba Pasangkan Ya Nah Tensioner yang baru Sudah tidak ada kerenggangan lagi Tuh Ya Sudah tidak ada kerenggangan lagi di sini Berarti Tensioner ini tidak bisa kita pakai Berarti Tension Berarti lantai ketengnya yang bermasalah Ya Lantai ketengnya yang bermasalah ya Sampai semua Berarti lantai ketengnya memang sudah memanjang Sehingga Tensionernya Sekalipun kita ganti Tensioner Tidak kita ganti Lantai keteng Ini tetap ada suaranya nanti Ya Meskinya ketika kita tekan seperti itu Tensioner ini Ada Renggangnya Ya Renggang Seperti itu Ya Ini bukan tensionernya ya Sampai semua Ini tensioner tiger 32000 Ya Tensioner 32000 Ini tidak bisa kita pakai Ini tidak bisa kita pakai di sini Karena apa? Karena tidak pas ya Di sininya berbeda Jadi ini tidak bisa kita pakai di sini Tensionernya Ya Kita harus cari tensioner Yang sama dengan ini Ya Untuk di perza ini Bisa kita pakai Tensioner Karisma Atau Suprae 125 Itu sama ya Jadi Di sini tidak bisa ya Sahabat semua Tidak bisa Karena di sini Sudah habis ya Habis seperti itu Jadi tidak bisa kita pakai Jadi Mestinya ketika kita pasang Tensioner baru Posisinya seperti itu Ya Ketika kita tekan Ada kerenggangan di sini Kerenggangan seperti ini Berarti Rantai ketengnya masih bagus Tapi kalau sudah seperti ini Berarti rantai timingnya Sudah tidak baik Ya Mesti diganti rantai timingnya Oke Sampai semua Kita langsung mengganti rantai timingnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Pasan topnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi Terima kasih telah menonton Okay Lalu Tuh Okay 1 cm Seperti ini Terima kasih telah menonton Okay Jadi Okay Okay Dan Terima kasih telah menonton Tentai